Playboy dari Nanking Jelit 18. Fang Fang menggigil. Dia pucat dan merah berganti-ganti melihat sikap dua kakak beradik itu. Baik Shofia maupun James sama-sama tidak mengancamnya main-main, mereka bersungguh-sungguh dan dua senjata api di tangan yang esiap diletuskan itu menegang ketat. Sekali Fang Fang bergerak tentu senjata di tangan Shofia dan kakaknya akan melepaskan butiran timah-timah panas, dan yang diincar adalah matanya, bagian yang tak mungkin dilindungi kekebalan dan Fang Fang menggigit bibir. Tapi ketika dia ragu untuk menyerang atau tidak tiba-tiba bayangan Michael berkelebat di belakang dua kakak beradik itu dan letusan cepat terdengar. Jangan! Fang Fang terkejut. Dia sedang memandang kakak adik itu dengan pandangan tidak berkedip. Tembakan dan munculnya Michael di belakang Silvio mengejutkan dirinya, apalagi ketika peluru tahu-tahu sudah melesat dan menyambar matanya. Kiranya Michael sudah mendengar percakapan itu dan tahu inilah kiranya rahasia kelemahan Fang Fang, Matthew, tak mungkin dilindungi kekebalan dan bergeraklah pemuda itu dengan senjata apinya. Fang Fang tak sempat mengelah karena perhatiannya sedang tertuju pada Shofia, juga James. Tapi ketika peluru menyambar dengan cepat dan teriakan atau bentakan Silvio itu sudah disusul gerakan tangannya maka secara luar biasa dan mentakjubkan gadis ini sudah menarik picu dan peluru yang menyambar Fang Fang sudah dibentur atau dihantam peluru yang dilepas gadis ini, tembakan Jitu yang amat tepat dan cepat. Dor. Terlihat kepingan logam pecah. Tepat dan cepat sekali peluru yang ditembakan Silvio mengenai atau menghantam peluru yang dilepas Michael. Dua peluru itu rontok dan kepingannya berhamburan kemana-mana, satu di antaranya mengenai kening Fang Fang yang seketika luka dan berdarah. Dalam keadaan terkejut dan tidak bersiap maka Fang Fang berhenti aliran sinkangnya, tidak terlindung dan pecahlah keningnya oleh hantaman kepingan peluru tadi. Dan ketika pemuda itu terkejut dan terhoyung sementara Michael terbelalak dan kaget karena pelurunya tak berhasil membunuh Fang Fang maka semua orang yang ada di situ berseru kagum memuji ketepatan dan kecepatan Silvio menembak, nyaris tak mempercayai Matthew sendiri namun itulah yang terjadi. Silvio memang ahli tembak tingkat mahir, dan Fang Fang pernah menjadi muridnya dalam olah mempergunakan senjata api itu. Tapi ketika semua orang berseru memuji dan tak habis-habisnya mengagumi kecepatan dan kemahiran gadis itu bermain senjata api Silvio sendiri sudah membalik dan membentak Michael, yang dianggap curang dan licik. Kau ina dan pengecut. Kalau ingin bertanding keluarlah secara jantan dan kesatria. Urusan ini urusanku, kau sudah menyembunyikan diri dan tidak berani menghadapi Fang Fang. Nah, pergilah dan jangan ikut campur. Michael, yang tersenyum pahit dan mengangguk-angguk tiba-tiba ngeloyor pergi. Tanpa malu-malu atau sebangsanya lagi pemuda ini sudah menyelinap dan menghilang ke dalam. Tapi Fang Fang yang tentu saja marah dan terbakar melihat pemuda itu tiba-tiba bergerak dan mengejar. Michael, jangan lari. Namun Silvio melepas tembakan. Fang Fang memang harus melewati gadis ini kalau ingin mengejar lawannya, Michael berlindung di balik gadis itu dan lenyap ke dalam. Dan ketika Fang Fang terkejut namun sudah mengerahkan sinkangnya maka peluru mental mengenai bahunya, persis seperti peluru yang lain-lain namun James tiba-tiba menubruk dirinya. Pemuda ini juga dekat dengan Silvio dan Fang Fang yang bergerak di samping tubuhnya cepat diterkam. Dan karena Fang Fang memang harus melewati dua kakak beradik itu kalau ingin menangkap Michael maka tubrukan James yang tiba-tiba mempergunakan ilmu banting yang berasal dari negaranya tiba-tiba sudah berhasil menangkap pundak Fang Fang dan membantingnya ke lantai. Beruk dua pemuda itu sama-sama jatuh. Fang Fang mempergunakan ilmu pemberat tubuh dan lawan terkejut karena tubuh murid Dewa Matukeranjang ini terasa demikian berat. Namun karena pemuda kulit putih itu lebih dulu menerkam Fang Fang dan pemuda ini kalah sedetik maka jadilah dia terbanting namun James juga ikut terpelanting oleh ilmu pemberat yang dipergunakannya tadi. Dan ketika pemuda itu berteriak kaget karena Fang Fang tak dapat dilumpuhkan sekali gebrak maka Fang Fang yang bergulingan meloncat bangun tahu-tahu terkejut ketika Sylvia menubruk dan sudah memiting lehernya juga dalam satu sikap untuk melakukan bantingan. Berhenti atau kau mati? Fang Fang terperangah. Sylvia yang menempel dan menindih tubuhnya dengan dua tangan melingkari leher tiba-tiba seolah bukan Sylvia yang dulu dipeluk dan diciumnya. Gadis itu kini berubah bagai seekor harimau betina yang beringas dan galak, penuh kesungguhan dan pitingannya ke leher itu sudah dipererat. Pistol berpindah ke ujung kaki dan pelatuknya ditekan ibu jari. Bukan main. Gadis itu seolah Sri Kandi yang benar-benar siap tanding. Sekali ibu jari memijat tentu meletuslah sebutir timah panas ke metu Fang Fang. Pistol itu memang mengarah ke meta pemuda ini. Dan ketika Fang Fang tertegun dan membelalakan matanya lebar-lebar, mengeluh, maka James sudah berkelebat dan menodongkan pistolnya pula ke metu Fang Fang. Siap tembak. Fang Fang, kau berjanjilah untuk pergi dari sini atau kami terpaksa membunuhmu. Katakan bahwa kau menyerah dan tidak akan mengejar-ngejar kami lagi. UGH, UFH Fang Fang merasa tercekik. Aku tidak mencari kalian, James. Aku mencari jahanam terkutuk itu, Michael, si binatang hina. Hektometer, dia adalah calon suami adikku, kau tak boleh mencarinya. Kalau begitu bunuhlah aku, aku juga tak akan melepaskan niatku mencarinya. James dan adiknya tertegun. Mereka tahu keberanian dan kesungguhan murid si Dewa Matukeranjang ini. Jelek-jelek Fang Fang memiliki kekerasan hati dan kekerasan kepala yang tak mudah ditekuk begitu saja. Kalau pemuda itu bilang akan mencari Michael maka jangan harap mereka dapat mencegah itu. Fang Fang tak akan berhenti kalau belum mendapatkan buruannya. Dan ketika James maupun Sylvie tertegun dan merah mukanya, melihat Fang Fang tertawa mengejek tiba-tiba Sylvie Yard harus mengambil keputusan di antara dua alternatif mendadak menarik picu di ibu jari kakinya itu. Dan begitu terdengar suara klik dan Fang Fang terkejut. Mendengar letusan mendadak pemuda ini sudah mendapat sebuah pukulan miring di atas tengkutnya. Dor, plak. Fang Fang tak ingat apa-apa lagi. Dia sudah kehilangan kesadarannya karena begitu Sylvie Yard menarik picu tiba-tiba di atas kesiap, kaget dan seketika itu juga Sinkang di tubuhnya berhenti mengalir. Sebenarnya diam-diam dia sudah mempersiapkan diri untuk memberontak, yakin bahwa Sylvie Yard tak akan membunuhnya meskipun pistol di ibu jari kaki gadis itu terarah kepadanya. Tapi begitu picu ditekan dan Fang Fang terkesiap, Sinkang di tubuhnya berhenti bergerak maka saat itulah pukulan atau tamparan Sylvie Yard mendarat di tengkutnya, setelah lebih dulu ditotok dan kepala Fang Fang terkulai, merasa pinggir kepalanya tau-tau perih dan Fang Fang tak ingat apa-apa lagi. Dengan kelihayan dan kemahirannya bermain pistol gadis kulit putih ini Tia lebih dulu mengejutkan Fang Fang dengan tarikam picunya, menotok pemuda itu hingga kepala Fang Fang tertunduk dan baru setelah itu lewatlah peluru di samping kanan telinga Fang Fang. Semuanya ini tentu saja berjalan luar biasa cepat dan tak dapat dihitung seberapa detik lamanya. Fang Fang sudah tak sadarkan diri dan mengira melayang ke akhirat. Dia terkejut dan kaget oleh perbuatan Sylvia, gadis yang dicintainya setengah mati itu. Dan ketika dia roboh dan tidak tahu apa lagi yang terjadi maka tubuhnya sudah dilempar ke laut dan kapal besar itu berangkat lagi, berlayar. Entah berapa lama Fang Fang merasa melayang-layang di alam yang aneh. Dia menghadapi kekosongan dan kesuni ion yang mencekam. Langit sering berubah-ubah warna, terkadang biru tapi terkadang pula merah. Lalu hijau dan hitam dan entah warna-warna macam apa lagi. Yang jelas ketika dia merasa berat dan jatuh melayang-layang ke bumi, berteriak, tiba-tiba tubuhnya diguncang orang dan kepalanya diguyur air, dingin tapi asin. Hei, jangan mengigau saja. Bangunlah, kau sudah sembuh. Fang Fang membuka mata. Dia berkejap dan kaget karena tahu-tahu dia merasa dipermainkan ombak. Tubuhnya bergerak ke kiri kanan dan oleng seperti layaknya orang berada di atas kapal. Ah, tiba-tiba dia teringat. Dia berada di kapal Sylvia. Dan ketika Fang Fang melompat bangun namun tempat yang dipijak tiba-tiba miring ke kiri mendadak Fang Fang tercebur dan jatuh ke laut. Hei suara itu didengar lagi. Jangan gegabah, anak muda. Lihat dan tenanglah di sini. Aku orang yang menolongmu. Fang Fang basah kuyuk. Sadar dan baru siuman dari M. Impi Ganjil di alam kematian sana. Maka tiba-tiba dia melihat tukang perahu itu, orang yang diberinya sepundi uang dan mengantar Leo ternyata ada di situ. Tukang perahu ini cepat menjulurkan lengannya dan menariknya dari air. Fang Fang. Terkejut dan masih bingung bagaimana tiba-tiba dia bisa bertemu tukang perahu ini. Tapi teringat bahwa dia terjatuh ke bumi setelah mati ditembak Sylvia maka dia mendong dan bertanya lirih, berbisik. Kau, kau juga mati. Kau di sini? Hi, tukang perahu itu tertawa. Kau dan aku tidak mati, Kongcu. Kita ini masih hidup. Lihatlah, laut ini membiru dan kita berada di tengah samudera. Tidak mati. Masih hidup. Jadi, Fang Fang terlongong-longong. Kita ini tidak di alam baka. Ah, ini uangmu, masih ada sang tukang perahu menggemerin cingkan pundi-pundi uang yang ternyata masih ada di perahu. Lihat dan rabalah ini, Kongcu. Kau masih hidup dan kita tidak di alam baka. Coba kau cubit lenganmu dan rasakan sakit atau tidak. Fang Fang mencubit. Akhirnya dia merasa sakit dan perlahan-lahan kesadarannya pulih. Perlahan tetapi pasti akhirnya dia melihat benda-benda yang bergerak di sekelilingnya itu, ikan dan laut biru serta perahu yang bergoyang-goyang, dipermainkan ombak. Dan ketika dia sadar dan tukang perahu menunjuk dahinya maka Fang Fang terkejut karena dia menggunakan perban. Lihat itu, lukamu sudah kering. Kau bekas ditembak orang. Hektometer Fang Fang mengangguk-angguk, tersenyum pahit. Kau benar, sobat. Aku memang bekas ditembak orang. Dan celaka sekali aku masih hidup. Sial, kenapa aku tidak mati dan masih juga hidup? Apa yang terjadi pada diriku ini? Tukang perahu terbelalak. Kau ini aneh sekali, katanya. Orang hidup ingin selalu hidup sedang kau malah ingin mati. Eh, kau sama aneh dengan temanmu itu, Kongcu. Dan aku tak habis pikir bagaimana kalian yang masih muda-muda begini kok senang menantang maut. Ah, barangkali dunia sudah gila. Hektometer Fang Fang tiba-tiba bersinar, menerkam pundak si tukang perahu. Apa yang terjadi padaku, nelayan? Dan di mana temanku itu? Dia mengejar kapal besar yang kau kejar itu, dan melihat kau terapung-apung di laut. Dia seorang diri. Pakai apa berenang? Heh, dia sudah gila? Ah, kalian berdua kuanggap sama-sama gila, Kongcu. Sama-sama tidak waras. Temanmu itu sama seperti kau lalu mengejar dan akhirnya menempel di bawah kapal besar itu, di rantai jangkar. Fang Fang terkejut. Akhirnya dia minta tukang perahu ini menceritakan apa yang selanjutnya terjadi, diberitahu bahwa Leo, temannya itu, mengejar dan akhirnya menempel di bawah kapal, bergelantungan dan akhirnya ikut kapal besar itu. Sementara si tukang perahu disuruh kembali, pulang. Dan ketika tukang perahu ini diperintahkan untuk merawat dan menolong Fang Fang yang ditemukan terapung-apung di laut yang luas, maka tukang perahu ini menutup dengan sedih. Aku menyayangkan tindakannya yang nekat itu. Dia terlampau berani, dan tidak waras. Tapi karena aku disuruh merawatmu dan orang-orang di kapal besar itu tampak galak dan kejam, maka aku melihat saja dari jauh dan temanmu itu lenyap bersama kapal besar itu. Hektometer, Fang Fang menggigil, menahan marah. Dan berapa lama aku diperaumu ini? Tiga hari, Kongcu. Pelipis kananmu terluka. Aku mengobatinya dan berkali-kali kau mengigau. Dan temanku itu menempel di bawah kapal, dan aku kehilangan musuh besarku. Keparat, kemana kapal itu pergi, nelayan? Apakah kau tahu jurusannya? Wah, aku tak tahu. Kapal itu kapal aesing, semuanya orang-orang kulit putih. Dan mereka tentu pulang ke Lenggeris. Hektometer, dan aku tak tahu di mana negeri itu. Terkutuk, kalau begitu kita ke daratan saja dan biar ku cari orang untuk mencari negeri itu dan Fang Fang yang kecewa serta marah tak dapat mengejar Michael. Keakhirnya merencanakan untuk pulang ke Kota Raja, mencari atau menangkap Swansmith atau orang-orang kulit putih lainnya untuk disuruh mengantar ke Lenggeris. Dia akan meneruskan buruannya sampai dapat. Tapi ketika tukang perahu mengantarnya ke daratan dan Fang Fang membantu lajunya perahu dengan gerakan kedua tangannya di kiri kanan perahu, mirip orang mendayung. Maka tukang perahu ternganga ketika perahunya terangkat naik dan berulang-ulang meloncat seperti ikan terbang di mana tak lama kemudian daratan di tepian tampak. Fang Fang tak menunggu sampai perahu merapat karena tiba-tiba pemuda ini mengerahkan ginkangnya berjungkir balik, melakukan gerakan-gerakan indah di udara dan akhirnya mendaratlah pemuda itu di pantai. Dan ketika Fang Fang tak menoleh lagi karena sudah terbang meninggalkan si tukang perahu, lupa mengucap terima kasih maka tukang perahu itu bengong dan menggeleng-gelengkan kepala berulang-ulang. Luar biasa, hebat dan luar biasa sekali. Tapi sayang, rupanya Sinting. Fang Fang sudah lenyap. Dia tak mendengarkan kata-kata si tukang perahu itu dan kalaupun mendengar pasti dia hanya ketawa geli saja. Dia dikatakan Sinting. Hal yang memang tidak aneh karena tiga hari tiga malam berenang mengejar perahu Inggris berhasil tapi rupanya tertangkap, dibuang dan dilempar ke laut dan kini temannya, Leo, ganti menempel dan berada di perahu atau kapal besar itu. Dan ketika Fang Fang mengembangkan kedua lengannya dan terbang seperti burung maka dua hari kemudian dia tiba di kota raja, langsung saja ke istana, mencari Tuan Smith. Tapi Fang Fang terkejut. Di gedung itu, menunggu dengan angker dan penuhi bahwa ternyata berdiri buguan suwe. Bukan Tuan Smith yang didapat melainkan jenderal yang gagah perkasa itu, yang berulang-ulang dimusuhi tapi berbaik lagi. Dan ketika Fang Fang berkelebat dan berdebar kenapa jenderal itu berdiri menghadangnya, jelas tidak senang maka dia mendengar suara berat yang kurang bersahabat. Fang Fang, kau dipanggil Cun Ongya. Kau pergi tanpa pamit. Kau melupakan kewajiban. Ah Fang Fang teringat, seketika tidak enak. Ongya sudah kembali, Goan S.W.A. Ada urusan apa? Aku tak tahu. Tapi silahkan kau ke sana dan mari kuantar. Nanti dulu, aku mencari Tuan Smith. Tuan Smith dan para pembantunya sudah pergi. Tamu-tamu itu pulang. Pulang? Maksudmu kembali ke negeri mereka? Ya, Tuan Smith hendak merayakan pernikahan putrinya, Fang Fang. Dan sungguh memalukan sekali kau mengejar-ngejar seorang calon pengantin. Ah, aku tak mengejar-ngejar gadis itu Fang Fang terkesiap, merah padam. Aku mengejar Michael, Goan S.W.A. Pemuda itu biang keladi semua kejadian yang menimpaku. Dia manusia binatang, jahanam terkutuk. Dialah yang memanggili semua bekas kekasih-kekasihku untuk merusak hubunganku dengan Sylvia. Hektometer, aku tak mau turut campur. Kau dipanggil Ongya, ada sesuatu yang hendak diberikan kepadamu. Mari dan Seng Jendral yang tidak peduli dan meminta Fang Fang menghadap. Akhirnya membuat Fang Fang dakdikdok dan tidak nyaman sekali. Bertanya apa yang hendak diberikan Chun Ongya itu. Tapi Jendral ini mendengus. Dia bilang bahwa itu ada hubungannya dengan Cheng Cheng. Dan begitu Fang Fang diingatkan akan Cheng Cheng tiba-tiba dia berkelebat dan mencari gadis itu. Hei, kau mau kemana? Aku mau mencari Cheng Cheng. Dia tak ada di sana, di tempat Chun Ongya. Fang Fang terkejut. Dia jadi menghentikan larinya dan Jendral itu dipandangnya kaget. Matius seakan tak percaya. Tapi ketika Jendral ini mengangguk dan menyambar lengannya, mencengkeram kuat. Maka Jendral itu berkata agar Fang Fang secepatnya saja menemui Chun Ongya. Kau benar-benar membuat pusing orang tua. Dan sekarang kau akan semakin pusing saja. Hayo, ikuti aku, anak muda. Di sana gurumu menantimu pula. Fang Fang terkejut tapi juga setengah girang. Begitu Bu Go An Sui menyebut gurunya ada di sana tiba-tiba dia melepaskan diri. Cengkeraman lawan yang kuat dan erat tak berbanyak mempengaruhinya. Bu Go An Sui berteriak tapi Fang Fang sudah berkelebat ke gedung Chun Ongya. Dan ketika Jendral itu mengejar dan Fang Fang tak memperlambat larinya maka pemuda ini sudah memasuki gedung dan benar saja melihat gurunya menggelogok arak di samping seorang wanita cantik berwajah lembut, duduk berhadapan dengan Chun Ongya yang tampak tersenyum-senyum dan mereka rupanya terlibat percakapan santai. Suhu, Dewa Matu Keranjang, kakek yang sedang menggelogok arak itu menoleh. Segera matanya bersinar-sinar menatap seng murid dan Fang Fang terkejut melihat pandangan marah dari gurunya itu. Dia menjatuhkan diri berlutut namun gurunya tiba-tiba bergerak, menendang dan mencelatlah Fang Fang oleh sapuan gurunya yang kuat. Dan ketika Fang Fang terguling-guling dan meloncat bangun, pucat, maka seng guru sudah berdiri di depannya dengan wajah bengis. Fang Fang, apa saja yang kau lakukan di sini? Kau menguber-uber seorang calon pengantin dan meninggalkan istrimu sendiri? Kau tak tahu malu mencoreng nama gurumu. Heh, berdiri, bocah. Pertanggung jawabkan perbuatanmu dan hukuman apa yang kau minta untuk penebus semua dosa-dosa yang kau lakukan ini. Fang Fang pucat. Tiba-tiba semua orang menjadi salah paham kepadanya yak dikira mengejar-ngejar Shofia. Segera dia maklum bahwa Chun Ongya rupanya telah menceritakan semua sepak terjangnya, atau mungkin Bu Go An Sui. Dan ketika dia terbelalak dan menunduk tak berani mengadu pandang dengan gurunya yang tiba-tiba tampak marah besar maka pemuda ini menekuk kedua lututnya dan malah menjatuhkan diri berlutut lagi, tak mau berdiri. Teo Chu tak melakukan kesalahan seperti yang kau tuduhkan, Suhu. Teo Chu. Bangun seng Suhu mementak, mencengkeram pundak muridnya. Banyak saksi di sini, Fang Fang. Jangan coba-coba berbohong atau membuang kesalahan. Kau tak pernah kuajari untuk melakukan dusta. Kau adalah murid si Dewa Matukeranjang yang mengajarimu untuk bersikap jantan dan penuh tanggung jawab. Fang Fang meringis. Cengkeraman Suhonya jelas berbeda dengan cengkeraman Bu Go An Sui. Jari-jari Suhonya itu berkerotok dan Fang Fang merasa sakit bukan main. Apa boleh buat dia terpaksa mengerahkan sin kangnya dan Melototlah seng Suhu karena tenaga perlawanan tampak di tubuh muridnya itu. Dan ketika seng kakek gemas dan marah karena Fang Fang dianggap membangkang, melawan, maka Dewa Matukeranjang memindahkan jarinya dan tahu-tahu Fang Fang sudah ditampar dan dibanting. Kau berani melawan guru, kurang ajar benar beruk. Fang Fang jatuh bangun, ditendang dan mencelat lagi terguling-guling namun pemuda ini sudah bertahan dengan sin kangnya. Cepat dia berteriak agar Suhonya tidak menyerang, dia akan memberi penjelasan sebagai pertanggung jawaban. Dan ketika Bu Goan Suwe berkelebat di situ dan masuk setelah menyusul pemuda ini maka jenderal itu menolong serta berseru pada Dewa Matukeranjang agar tidak bersikap keras kepada murid sendiri. Stop! Jangan menyiksa muridmu lagi, Dewa Matukeranjang. Fang Fang sudah cukup menerima pukulan-pukulan berat. Hektometer, kau mau apa seng kakek melotot, tak senang. Muridku membuat malu aku, Goan Suwe. Dan selayaknya aku memberi hukuman. Benar, tapi muridmu hendak memela diri, dan dia punya hak untuk itu. Maafkan aku dan jangan serang muridmu lagi dan membungkuk serta memberi hormat pada Cun Ongya. Jenderal ini segera berkata, Ongya, maafkan aku. Aku sedikit terlambat namun pemuda ini sudah ku bawa kemari. Harapkah suka bersabar dan tidak marah-marah seperti kakek itu. Hektometer, tak apa, Cun Ongya tertawa. Aku dapat memaklumi keadaan pemuda ini, Goan Suwe. Orang yang lagi putus cinta memang dapat kehilangan kontrol dirinya. Sudahlah, Dewa Matukeranjang akan berurusan dengan muridnya dan mari kita dengarkan semua. Kau, kakek ini mengambil alih percakapan, membentak Fang Fang. Apa yang kau lakukan, Fang Fang? Pertanggung jawaban apa lagi yang hendak kau berikan? Kau sudah jelas mengejar-ngejar calon pengantin, dan aku selamanya tak pernah mengajarimu untuk melakukan seperti itu. Nah, sebutkan pembelaan dirimu dan katakan bagaimana kau tidak bersalah. Fang Fang gemetar. Diam-diam dia melirik wanita cantik yang duduk di sebelah suhunya itu. Wanita itu tampak lembut dan anggun. Gerak-geriknya halus dan teringatlah dia akan cerita Bu Goan Suwe bahwa suhunya menjalin cinta lagi dengan wanita lain, bentrok dan bertemu istri-istrinya yang lain dan agaknya itulah wanita bernama Mien Niu. Hektometer, cantik dan masih penuh daya pikat, tak heran kalau gurunya kecantol. Tapi ketika Fang Fang dibenta dan sadar akan kehadiran gurunya maka cepat-cepat pemuda ini berlutut. Suhu, aku akan memberikan keterangan, tapi jangan kau marah-marah. Kalau nanti aku tetap dianggap bersalah maka hukuman apapun boleh kau jatuhkan padaku, tapi aku tetap gagah dan bersikap jujur. Hektometer, jangan banyak cerwet. Katakan padaku kenapa kau mengejar-ngejar calon pengantin wanita. Pertama aku beritahukan pada Suhu bahwa aku tidak mengejar-ngejar calon pengantin. Tanda petik. Eh, kau mengejar-ngejar gadis kulit putih itu masih juga dibilang tidak mengejar? Kau mau berdusa dan bohong di depan begini banyak orang sang guru memotong, melotot. Namun ketika Fang Fang menggeleng dan menyuruh Suhunya tidak memotong kata-katanya maka dengan tenang namun penuh kesungguhan Fang Fang menjelaskan. Kalau aku dianggap mengejar putri Twonsmith itu maka dengan tegas ku nyatakan tidak. Aku mengejar Michael, pemuda yang kebetulan satu kapal dengan Sylvia. Dan karena yang ku kejar adalah pemuda ini dan bukan putri Twonsmith itu maka tuduhan aku mengejar-ngejar calon pengantin. Dengan tegas ku tolak. Aku memang mengejar pemuda keparat itu, Suhu. Karena justeru karena sepak terjang pemuda itu aku mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ini. Michael mengadu domba, merusak aku. Dan pemuda macam begitu biarpun Suhu tentu tak akan membiarkannya selamat. Hektometer, mengadu domba bagaimana? Merusak bagaimana inilah yang perlu Suhu dengar. Tentu Suhu sudah tahu bahwa aku didatangi Eng-Eng dan lain-lainnya itu, Yaya, dan Ceng-Ceng sampai hamil. Maaf, itu memang perbuatanku, Suhu. Dan aku tidak menyangkalnya, meskipun kejadian itu sebenarnya di luar kesengajaanku. Hektometer, lalu lanjutkan ceritamu tentang pemuda itu. Michael menjadi biangkeladi semua kejadian ini. Maksudku, kedatangan kekasih-kekasihku yang lama itu adalah atas perbuatan ini karena M.I.C.L. mencari dan mendatangkan mereka. Pemuda itu dengan sengaja hendak merusak hubunganku dengan Sylvia. Lihat, kalau Suhu sendiri yang mengalami itu apakah tidak marah? Kalau Suhu yang dirusak seperti itu apakah bisa diam saja dan tidak mencari serta menghukum musuh Suhu? Aku mengejar-ngejar Michael karena ingin menuntut tanggung jawabnya, Suhu. Tapi karena kebetulan pemuda itu bersama Sylvia maka aku dikira mengejar-ngejar Puteri Twonsmith itu yang memang satu kapal. Hektometer-hektometer sengguru tertegun, mengurut-urut kumisnya. Apakah omonganmu bisa dipercaya, Fang Fang? Adakah omonganmu bisa dibuktikan? Tentu saja. Suhu dapat menanya Eng Eng atau Ming Ming, juga Ceng Ceng. Hektometer, Ceng Ceng sudah tidak ada. Dan dari mana kau mendapatkan keterangan ini? Apa, Ceng Ceng tidak ada? Fang Fang terkejut, tak menghiraukan pertanyaan gurunya yang terakhir. Tidak ada bagaimana, Suhu? Maksudmu dia pergi? Benar, dan dia meninggalkan puterinya di sini. Lihatlah, itulah anakmu dan ketika Fang Fang tertegun dan membelalakan mata, kaget, maka terdengarlah tangis bayi dan seorang daya yang muncul memberikan anak itu pada Dewa Matukeranjang. Fang Fang terkesima dan mendorong karena Kio Keng, anaknya itu, menangis dan melengking-lengking di pelukan gurunya. Dewa Matukeranjang berusaha menepuk-nepuk namun si bocah masih juga meraung-raung, keras dan nyaring tangisnya. Dan ketika kaget itu kebingungan sementara si daya yang sudah disuruh mundur maka Mien Nio, wanita cantik yang sejak tadi duduk tak bergerak tiba-tiba bangkit dan meminta anak itu. Kau tak dapat ngomong anak, kau tak pandai mendiamkannya. Kesinilah, berikan padaku dan biarku hentikan tangisnya dan ketika si anak berpindah tangan dan sudah berada di pelukan lembut wanita itu, yang mengecup dan mencium pipinya maka benar saja bocah itu tak menangis dan rupanya sudah biasa dengan Mien Nio, terbukti segera menyusupkan mukanya ke dada si wanita dan cepat Mien Nio mengambil botol susu, memberikannya dan si bocah minum dengan lahap. Dan ketika semuanya itu membuat Fang Fang terbengong-bengong dan mendolong, muka sebentar merah sebentar pucat maka suhunya menoleh dan membentak padanya. Lihat, kau memberi pekerjaan pada orang tua. Kau yang berbuat tapi hasilnya kau limpahkan pada subuhmu. Heh inikah kebijaksanaanmu, Fang Fang? Bagaimana sekarang dengan Ceng Ceng? Fang Fang menggigil. Aku sudah menemaninya, mencoba mencintainya lagi. Tapi kalau dia pergi lalu apa yang harus kulakukan, suhu? Aku bertanggung jawab akan anakku itu, tapi kalau suhu mau menghukum silahkan hukum. Aku mungkin bersalah. Hektometer hektometer seng kakek bersinar-sinar, tak puas. Aku dapat mempercayai kata-katamu tadi, Fang Fang. Tapi untuk anak ini kau harus menerima dosa. Kau harus mencari Ceng Ceng dan membawa anakmu. Atau kau menerima kematian karena kuanggap menyianyikan gadis dan bikin malu orang tua. Teocu sanggup mencari Ceng Ceng, dan tanpa diperintah pun Teocu akan menemukan gadis itu. Kemarikan, Teocu akan membawa anak Teocu, suhu. Dan sekarang juga Teocu berangkat. Hektometer, berikan anak itu kepada bapaknya, Dewa Matukeranjang menoleh pada Mien Niu. Dan kau mungkin sudah tahu siapa subomu yang baru ini, Fang Fang. Atau mungkin kau perlu diberi penjelasan. Tidak, Teocu sudah tahu. Bu Go An Sui sudah memberitahu, dan Fang Fang yang berlutut menerima anaknya lalu menyebut Subo, ibu guru, pada istri gurunya yang baru itu di mana Mien Niu mengangguk dengan muka sedikit kemerahan, menyerahkan anak itu dan Dewa Matukeranjang meminta Fang Fang mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika ribut-ribut di gedung pangeran ini, sewaktu mencari Chun Ongya untuk dimintai tolong melamar Shofia. Rupanya kakek itu sudah mendengar segala sepak terjang muridnya tapi pangeran itu buru-buru bangkit berdiri. Tertawa dan menepuk pundak Fang Fang agar tak usah melakukan itu, maklum keadaan Fang Fang yang terhimpit justeru pangeran ini mencegah, menolak. Sudahlah, yang sudah biarlah sudah, Dewa Matukeranjang. Aku dapat memaklumi perasaan muridmu yang sedang kacau. Waktu itu diadilanda kebingungan karena kau, maupun aku sama-sama tak berada di sini. Sudahlah, tak perlu minta maaf karena apa yang dilakukan muridmu adalah tidak disengaja lalu menarik pemuda ini agar bersabar pangeran itu menyambung, dan kau, aku tetap mengagumimu yang suka berterus terang dan jujur, Fang Fang. Maafkan aku bahwa waktu kau mencariku aku sedang tak ada di istana. Bangkitlah, dan anggaplah yang lewat sebagai pil pahit yang menempa dirimu untuk menjadi lebih matang. Fang Fang mengangguk, bangun berdiri. Tapi ketika anaknya, Kyo Eng, menangis dan tiba-tiba melengking keras tiba-tiba dia bingung karena tak dapat mendiamkan anak itu. Sudah ditepuk-tepuk namun tak juga reda. Barulah setelah Mien Nimar memberikan botol susu itu kepada si bocah maka anak ini diam dan Fang Fang mengeluarkan keringat dingin karena tak disangkanya bahwa momong bocah sekecil itu, Kyo Eng, justru jauh lebih repot dibanding bertarung dengan musuh tangguh. Kau tak usah bingung. Kalau dia menangis berikan saja susu ini, pasti diam. Baik, baik, Subo. Terima kasih dan Fang Fang yang cepat menerima dan lega melihat anaknya tak menangis lagi lalu menghadapi gurunya dan berpamit pergi. Tapi sebelum dia berangkat ternyata gurunya menahan untuk memberi tahu sejenak. Kau tak boleh terlalu lama. Enam bulan sudah harus datang ke Liang San dan ku tunggu di sana. Suhu kembali ke gunung? Ya, pemberontak sudah ku tangkap, Fang Fang, sudah ku serahkan pada Chun Ong ya. Selanjutnya aku ingin ke Liang San dan hidup tenang di sana. Baiklah, Suhu. Enam bulan lagi Teo Chu akan ke Liang San memberi kabar. Mudah-mudahan sudah berhasil menemukan. Cheng Cheng dan berkelebat setelah memberi hormat sekali lagi maka Fang Fang meninggalkan tempat itu sambil menggendong anaknya. Lucu, tapi juga sekaligus memprihatinkan. Dua bulan sudah Fang Fang melakukan perjalanan. Kota Raja sudah 8 minggu ditinggalkan namun Cheng Cheng belum juga ketemu. Pemuda ini berputaran ke sana kemari sementara Kyok Eng, anak perempuan itu, rawal dan sering menangis. Fang Fang teringat kata-kata subonya bahwa setiap kali menangis sebaiknya anaknya itu diberi susu, mungkin lapar atau haus. Tapi ketika pagi itu Kyok Eng menangis terus dan susu tak mau diminum, meraung-raung maka Fang Fang bingung tapi juga jengkel. Keparat, kau mau apa? Diam, anak baik, diam Fang Fang malah membentak, gagal menguasai anaknya dan marahlah pemuda itu tak tahu apa yang diingini anaknya. Hampir saja dia menampar si bocah kalau tak ingat bahwa anak itu masih kecil. Dan ketika dia membentak-bentak namun Kyok Eng malah menjerit dan menangis melengking-lengking maka lewatlah seorang nenek di jalan itu. Ah, kau tak pandai mengurus bayi, dan anak ini masih terlalu kecil. Hei, apa yang kau lakukan terhadap anak itu, bocah? Kenapa membentak-bentak? Kesini kan, coba kulihat. Fang Fang terkejut. Nenek yang muncul di persimpangan itu tiba-tiba mendekati dan sudah memegang Kyok Eng. Dan ketika dia agirang karena ada penolong, orang yang akan menggantikan kekesalannya maka si nenek sudah merabah sana-sini dan berseru tertahan. Ah, bocah ini kedinginan. Kau seharusnya menyelimutinya dengan selimut tebal. Mana ibunya? Kenapa tidak datang? Aku, aku sedang mencarinya. Ah, kau tolonglah aku, nek. Aku bingung menghadapi anakku satu-satunya ini. Aku kehabisan akal, dia tak mau berhenti meskipun ku beri susu. Tentu saja, anak ini kedinginan. Kenapa membiarkannya di udara terbuka? Hayo, kau tempatku, anak muda. Dan sementara ini berikan kain sarungku padanya. Fang Fang berseri. Dia melihat nenek itu melepas selempang atau semacam kain sarung untuk cepat menyelimuti anaknya. Waktu itu musim dingin dan dia lupa. Bingung dan kecewa tak menemukan ceng-ceng membuat Fang Fang lupa bahwa Kiok Eng bukanlah dirinya. Hawa dingin dapat dilawannya dengan pengerahan sin kang hangat tapi Kiok Eng yang masih kecil itu tentu saja tak dapat melindungi dirinya sendiri. Bocah itu harus dihangati dan Fang Fang lupa, apalagi ketika si bocah terus menangis dan meronta-ronta. Dua bulan dalam perjalanan membuat Fang Fang lelah dan gampang jengkel. Meskipun dia tahu dan mulai mengenal gerak-gerik anaknya namun Fang Fang tetaplah laki-laki yang kurang lues dan canggung merawat anak kecil. Seharusnya itu adalah pekerjaan wanita, bukan pria. Dan ketika benar saja Kiok Eng tiba-tiba berhenti menangis setelah diselimuti kain tebal maka si nenek terkekeh dan mencium pipi anak itu. Ah, montoknya. Montok dan sehat. Agaknya kau tak lupa memberi eminum bocah ini setiap hari. Marilah, kita ke hutan, anak muda. Tapi, eh, siapa namamu? Aku Fang Fang, dan isterimu. Dia-dia pergi. Aku sedang mencarinya. Hehehe, rupanya lagi cek-cok. Hektometer, biasa anak muda. Baiklah, mari, bocah. Ikuti aku dan kita ke rumahku. Fang Fang terkejut. Si nenek tiba-tiba melangkah lebar dan tahu-tahu sudah berjalan seperti kijang. Langkahnya tampak. Biasa-biasa saja tapi sekali ayun bisa 10 meter lebih. Fang Fang terkejut dan maklum bahwa kiranya dia tidak sedang menghadapi nenek biasa-biasa saja. Dan ketika nenek itu sudah jauh dan hampir lenyap di depan maka Fang Fang yang terkejut tapi sadar tiba-tiba bergerak dan mengejar nenek itu, melawan salju yang tiba-tiba gugur. Hei, ii, tunggu, nek. Jangan buru-buru. Si nenek terkekeh. Fang Fang yang mengejar tiba-tiba membuat langkahnya dipercepat, kian lama kian cepat dan Fang Fang tersentak karena tiba-tiba nenek itu terbang, bergerak dan melintasi pohon-pohon besar seperti bayangan siluman saja. Terpekik dan kagetlah Fang Fang karena seketika dia pucat menganggap nenek itu akan menculik. Maka ketika dia berseru keras dan berjungkir balik mengerahkan ginkangnya maka si nenek yang ada di depan tiba-tiba terlihat bayangannya dan Fang Fang membentak. Berhenti. Si nenek terkejut. Fang Fang berjungkir balik dan melewati atas kepalanya untuk akhirnya turun dengan ringan, berdiri dan sudah menghadang, mukanya merah dan mata pun berapi-api. Fang Fang gusar karena nenek ini dianggap akan melarikan diri, mengculik. Tapi ketika dia membentak dan sudah menghadang, si nenek membelalakan metu, tiba-tiba nenek itu terkekeh dan memutar tubuhnya. Wah, kau kiranya bukan bocah sebarang bocah. Baiklah, coba kita mengadu ilmu lari cepat dan kulihat sekali lagi seberapa hebatkah dirimu. Fang Fang terkejut. Si nenek berputar dan tahu-tahu sudah bergerak lagi ke arah semula. Kedua kakinya melejit dan terkesiaplah Fang Fang karena gerakan nenek itu jelas bukan gerakan main-main. Langkah kakinya yang ringan dan akhirnya tidak menginjak tanah membuat Fang Fang sadar bahwa si nenek betul-betul lihai. Tapi mendengar orang hendak mengujanya dan rupanya tidak mengganggu Kiok Eng, karena bocah itu tampak tenang dan meneruskan minumnya maka Fang Fang hilang kecurigaannya dan mengianggap nenek ini betul-betul semata hendak mengujinya. Kau nenek aneh, tapi kurang ajar. Baiklah, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Fang Fang berkelebat, mengejar si nenek dan kini nenek di depan tancap gas. Nenek itu terbang kian cepat tapi Fang Fang sudah mengerahkan semua kepandainya. Ilmu meringankan tubuhnya, sindian ginkeng, ginkeng kapas sakti, sudah dikeluarkan dan terbanglah pemuda itu mengikuti si nenek. Kemanapun si nenek berkelebat ke situ pula lah Fang Fang membayangi. Tubuh keduanya sudah saling berkelebatan dan pohon-pohon besar lewat dengan cepat di es isi mereka, seperti siluman. Tapi ketika Fang Fang dapat menempel si nenek dan perlahan tetapi pasti bahkan dia mulai dapat mendekati maka nenek itu terkejut dan berulang-ulang mengeluarkan teriakan tertahan. Iblis, setan terkutuk. Ilmu ginkeng mu luar biasa. Hektometer Fang Fang berseri. Kau tak dapat melarikan diri, nenek aneh. Kemanapun kau pergi kesitulah aku membuntuti. Berhentilah, dan serahkan anakku. Hehehe, jangan sombong. Kau juga belum dapat mendahului ku dan tak dapat dikata menang. Hektometer, murid siapakah kau, Bocah? Dari mana kau memperoleh ilmu meringankan tubuh sehebat ini? Siapa gurumu? Aku murid si Dewa Matuk Keranjang. Berhentilah, dan kita bicara baik-baik Fang Fang bangga, memperkenalkan gurunya dan benar saja nenek itu tiba-tiba tampak tersentak. Larinya yang kencang mendadak berhenti, Fang Fang yang ada di belakang hampir menabraknya. Dan ketika Fang Fang berjungkir balik dan memaki si nenek, yang tertegun dan gemetar maka pemuda itu melayang turun dan berseru. Hei, jangan mengejutkan orang lain. Kalau berhenti jangan begitu mendadak. Hektometer, kau, nenek ini menggigil. Benarkah kau murid si Dewa Matuk Keranjang? Maksudmu gurumu itu adalah Dewa Matuk Keranjang Tancingbok? Benar, Fang Fang terkejut juga, melihat kilatan matu yang memancar ganas dari pandangan si nenek. Kau siapakah, orang tua? Dan kau rupanya mengenal guruku? Hehehe, tentu saja. Gurumu orang terkenal, dan begitu terkenalnya dia hingga aku tak akan melupakannya seumur hidup. Hehehe, kebetulan kita bertemu di sini, bocah. Dan biar kuantar mayatmu kepada gurumu, mut si nenek berkelebat, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu sebuah pukulan panas menyambar Fang Fang. Pemuda ini terkejut karena si nenek menyerangnya tiba-tiba, dia mengelak namun si nenek mengejar. Dan ketika apa boleh buat Fang Fang harus menangkis dan sudah melakukan itu, menggerakkan lengan kirinya maka benturan pukulan menggetarkan tempat itu dan Ka Iok Eng pun terkejut, menangis keras-keras. Duk! Fang Fang terpental. Si nenek juga terhuyung tapi nenek itu tertawa. Tawanya aneh, antara kagum tapi juga marah. Dan ketika Fang Fang terbelalak karena Kiok Eng segera melengking-lengking, tak dihiraukan si nenek maka nenek itu berkelebat kembali dan pukulan-pukulan padasnya itu menyambar berulang-ulang. Hehehe, kawakan ku bunuh. Mampuslah, dan terbanglah ke akhirat, plak-plak-plak Fang Fang tergetar, kaget terdorong mundur karena dia gugup melihat puterinya menangis tak keruan. Si nenek sudah kembali menyerangnya dan tak menghiraukan Kiok Eng, tentu saja membuat Fang Fang marah tapi si nenek bergerakian cepat melepas pukulan-pukulannya. Dan ketika tubuh nenek itu lenyap, beterbangan bagai burung walet yang ganas mematuk-matuk maka apa boleh buat Fang Fang terpaksa mengimbangi dan mementak nenek itu untuk melepaskan anaknya. Hehehe, begitukah? Baik, lihatlah Bruk dan Kiok Eng. Yang dilempar dan terbanting di tanah tiba-tiba menjerit kesakitan dan meraung-raung, membuat Fang Fang marah bukan main dan ditangkisnya pukulan nenek itu yang menyambar dahinya, mengerahkan imbian keng atau tenaga kapas dingin. Dan ketika si nenek terpental dan kaget berjungkir balik maka Fang Fang sudah menyambar dan berkelebat menolong anaknya itu. Tapi selanjutnya Fang Fang dibuat sibuk. Kiok Eng yang menangis dan menjerit-jerit akibat dibanting si nenek malah kian keras tangisnya disambar si bapak. Anak ini tak mau diam sementara si nenek sudah menyerangnya lagi dan mencabut sebuah tusuk konde, berkeredepan menyambar-nyambar dan Fang Fang tertegun melihat senjata itu terbuat dari emas seluruhnya. Ah, penampilan si nenek yang bersahaja dan berkesan miskin ternyata bertolak belakang dengan apa yang dimiliki. Selain ilmu silatnya yang tinggi juga kiranya memiliki tusuk konde dari emas. Dan ketika Fang Fang kian terbelalak karena dari gagang tusuk konde itu bertaburan butir-butir intan yang menyilaukan mata maka pemuda ini hampir celaka ketika tusuk konde itu melejit dan menyambar bawah alisnya saat dia melenggong. Cet, Fang Fang melempar tubuh bergulingan. Dia pucat dan berseru keras melihat kecepatan serangan si nenek. Begitu luar biasa dan juga begitu ganas. Dan ketika dia bergulingan meloncat bangun sementara Kiok Eng menjerit-jerit maka apa boleh buat Fang Fang harus meletakkan anaknya dulu di atas rumput ketika si nenek mengejar, menusuk dengan tusuk kondinya itu sementara tangan kirinya menghantam dengan pukulan panas. Angin pukulan itu tak tahan buat Kiok Eng, si bocah perempuan. Dan ketika Fang Fang meloncat bangun dan menangkis, kedua kaki agak bengkok maka pemuda ini mencelak dan kembali terlempar terguling-guling. Hai hik si nenek kelihatan gembira. Kau tak dapat menyelamatkan diri, anak muda. Sekarang kau mampus dan terimalah lagi pukulanku ini, des-des Fang Fang mengeluh, benar saja terlempar lagi karena dia belum sempat memperbaiki posisi. Nenek itu mengejar dan mendesak, padahal di sana Kiok Eng menangis menjerit-jerit karena diletakkan ayahnya di atas rumput, digigit semut dan Fang Fang tak tahu dan ketika Fang Fang panik dan bingung karena anak maupun lawannya sama-sama merepotkan dia maka pemuda itu terbanting lagi ketika sebuah pukulan menghantam telak, tepat mengenai lambung tapi Fang Fang tak apa-apa. Pemuda ini hanya terpelanting setelah itu melompat bangun, terhuyung. Beberapa kali pukulan si nenek dapat ditahan karena dia sudah mengerahkan singkangnya, melindungi diri. Dan ketika si nenek terbelalak dan merah mukanya, karena pemuda itu kebal dan hebat maka tusuk kondenya menyambar di balik serangan tangan kiri, langsung menuju metu dan bagian itulah yang selalu diincar. Rupanya nenek ini tahu bahwa metu tak dapat dilindungi kekebalan, Fang Fang terkejut dan mengelak. Namun ketika kalah cepat dan keningnya tergurat maka nenek itu terkekeh-kekeh dan Fang Fang didesak bagai harimau siap memasuki jebakan. Hai hek, mampus kau, anak muda. Mampus. Fang Fang naik darah. Akhirnya dia menjadi gusar setelah si nenek berulang-ulang menghantamnya dengan pukulan, juga dua guratan di alis atau kening. Dan ketika si nenek berkelebatan dan kembali melancarkan serangan-serangan berbahaya yang tak kenal ampun maka Fang Fang menutup telinganya tak mau mendengar tangis seng anak, memusatkan perhatian dan konsentrasi karena nenek ini benar-benar ganas dan berbahaya. Sekali ia mileng tentu bencana lah yang akan diterima. Fang Fang membentak dan tiba-tiba mengerotokan. Kedua lengannya, mengerahkan pertingkeng, pukulan awan kilat. Dan ketika si nenek menyambar dan melepas pukulan panas maka pertingkeng atau pukulan yang juga berhawa panas itu menyambut dan memperlihatkan diri siapa yang lebih unggul. Belar. Dan nenek itu menjelat. Rupanya, tak menduga Fang Fang memiliki dua macam pukulan yang dingin dan panas nenek itu terpekek. Pertingkeng ternyata lebih kuat dan panas dibanding pukulan panasnya. Fang Fang menyambut keras sama keras dan si nenek terbanting. Dan ketika nenek itu mengeluh dan Fang Fang lega, bersinar-sinar, maka nenek itu meloncat bangun namun rasa gentarnya sudah tak dapat disembunyikan lagi. Keparat, itu-itu petingkeng. Hektometer Fang Fang mengangguk. Sekarang tak perlu kau bersombong lagi, nenek siluman. Dan sebutkan siapa dirimu. Ayah dan si nenek yang tidak menjawab melainkan menerjang lagi tiba-tiba marah menghantam Fang Fang, ditangkis dan terpental dan nenek itu melotot. Akhirnya dia melengking-lengking dan tusuk kodenya kembali naik turun menyambar Fang Fang, dihelak dan ditangkis dan si nenek menjerit. Ternyata, sekarang Fang Fang dapat membalas dan nenek itu terhuyung. Dan ketika si nenek mundur-mundur dan Fang Fang mendesak, mengerahkan petingkeng karena ilmu itulah yang dapat dipakai untuk menekan lawan. Maka si nenek tampak pucat dan berkali-kali memaki si Dewa Matu Keranjang. Terkutuk, keparat Jahanam. Kiranya si tua bangka menurunkan juga petingkeng kepada bocah ini. Auduh, kau laki-laki celaka, cimbok. Awas kau kalau kita ketemu. Hektometer, Fang Fang mengejek. Tak usah memaki-maki buruku, nenek siluman. Sebutkan saja siapa dirimu dan akanku beritahukan guruku. Ah, kau pun bocah keparat dan si nenek yang menghantam tapi ditangkis terpental tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dan menghamburkan pelor-pelor kecil ke arah Fang Fang. Fang Fang mengebut namun pelor-pelor itu meledak, isinya berhamburan ke mukanya dan hampir saja pemuda ini celaka. Kiranya pelor-pelor itu menyembunyikan jarum-jarum halus yang tidak disangka. Tapi ketika Fang Fang melempar tubuh ke kiri dan meniup, jarum-jarum itu rontok. Ternyata si nenek berkelebat ke kiri dan memutar tubuh melarikan diri. Hei, Fang Fang meloncat bangun. Jangan lari, nenek siluman. Sebutkan dulu siapa kau. Namun si nenek melempar lagi pelor-pelor berbahaya itu. Fang Fang tak berani menangkis karena tak mau isinya meledak, tertahan dan akhirnya membiarkan saja nenek itu melarikan diri, mengusap keringatnya. Dan ketika pemuda itu tersenyum namun tertegun teringat sesuatu, tangis Kyo Eng yang tak terdengar lagi tiba-tiba Fang Fang membalik dan darahnya serasa berhenti mengalir melihat anak perempuannya tak ada lagi di tempat. Kyo Eng. Fang Fang terkesiap. Bagai disengat kalah jengking saja tiba-tiba pemuda ini melonjak. Kyo Eng, putrinya, tak ada di es itu lagi. Fang Fang berteriak dan berkelebat memanggil-manggil anak perempuannya itu. Dia menyangka disambar harimau atau binatang buas. Tapi ketika pemuda ini berkelebatan dan memanggil-manggil, mengelilingi hutan ternyata anak perempuannya itu tak ada. Kyo Eng lenyap tanpa bekas dan Fang Fang pucat pasi. Pantas dia tak mendengar tangisan anaknya lagi dan dia dapat memusatkan semua perhatiannya pada si nenek, membalas dan akhirnya mengalahkan nenek itu yang melarikan diri. Tapi begitu dia sadar dan teringat. Putrinya maka hilangnya Kyo Eng tiba-tiba membuat Fang Fang seperti gila. Pemuda ini berlarian dan berteriak-teriak memanggil anaknya itu, tak ada jawaban dan hutan bahkan tergetar oleh suara atau bentakannya. Dan ketika Fang Fang panik dan berkelebatan sia-sia akhirnya pemuda ini mengamuk dan menghantami apa saja yang ditemui. Pohon-pohon dicabut, yang besar-besar ditendang dan hirup pikuklah suaranya ketika roboh atau tumbang. Dan ketika Fang Fang teringat nenek tadi dan berusaha mengejar ternyata nenek itu sudah lenyap dan Fang Fang tak tahu kemana nenek itu lari. Fang Fang terpukul. Untuk pertama kalinya pemuda ini mengalami shock berat dengan hilangnya Seng anak. Betapapun sudah terjalinlah ikatan batinnya dengan Kyo Eng, putrinya yang kecil itu. Dan ketika Fang Fang terhoyung sana-sini tak menemukan anaknya, padahal tugas mencari Ceng Ceng belum berhasil maka tak lama kemudian Fang Fang naik ke liang San dan terseduh-seduh menghadap gurunya. Teocu mengalami nasib malang. Sudah jatuh tertimpa tangga. Hektometer Seng guru terkejut, tak biasa melihat muridnya mengguguk seperti itu. Apa yang terjadi, Fang Fang? Dan mana Kyo Eng? Itulah pemuda ini tak tahan lagi. Kyo Eng hilang, suhu. Anakku hilang. Apa Dewa Matukeranjang tersentak? Hilang. Kau meninggalkan anakmu di mana? Apa yang terjadi? Teocu, Teocu bertemu nenek siluman, bertempur dan bertanding dan Teocu mengusir nenek. Tapi ketika Teocu membalik ternyata Kyo Eng tak ada lagi, Fang Fang lalu menceritakan jalannya peristiwa, belum enam bulan sudah datang kepada gurunya karena hilangnya Seng anak. Dewa Matukeranjang tertegur dan berulang-ulang alis putih itu. Terangkat naik. Tapi ketika Fang Fang berhenti bercerita dan dia bertanya siapa nenek yang disebut-sebut itu ternyata muridnya menjeleng kepala. Teocu tak tahu, dia tak menyebutkan nama. Tanda petik. Heh, kau tak tahu siapa lawanmu. Dan kau tak menangkap? Nenek ini lihai, suhu. Dan barangkali dari semua istri-istri suhu dialah yang amat lihai. Dia melempar pelor-pelor yang meledak kalau ditangkis, senjatanya adalah sebuah tusuk kode emas. Ah, si kuda binal suyok bi dewa matukeranjang terlonjak. Kau bertemu nenek itu, Fang Fang? Dia masih hidup. Siapa dia ini, suhu? Kenapa aku tak pernah mendengarnya? Ah, dia wanita berbahaya. Dan kalau dia masih hidup berarti suaminya, Oketukawai, si setan judi, juga ada di bumi ini. Selaka dan dewa matukeranjang yang tampak gelisah dan berubah lalu membuat Fang Fang tertegun dan mengerutkan kening, bertanya siapa mereka itu tapi gurunya meloncat bangun. Seng guru tampak tidak senang dan gelap, wajah pun keruh. Dan ketika Fang Fang bertanya lagi tapi dibentak untuk berhati-hati maka kakek itu tampak merona wajahnya dan berkata, Lain kali kalau kau bertemu nenek itu lagi jangan diberi ampun. Dia pantas dibunuh. Jangan-jangan Oketukawai lah yang menculik anakmu. Apa? Hektometer, baru dugaan. Biasanya ada si kuda binal pasti ada si setan judi, Fang Fang. Kalau kau bertempur dengan istrinya maka biasanya seng suami ada di dekat-dekat situ. Apakah kau tidak melihat siapapun? Tidak, Fang Fang tergetar. Aku tak melihat siapa-siapa, suhu. Tapi siapa tahu di saat aku si ibu menghadapi nenek itu maka ada orang lain datang. Yang jelai aku tak melihat kiok yang di bawah harimau atau binatang buas karena tak ada bercak-bercak darah di situ. Hektometer, kalau begitu pasti di bawah orang. Dan mungkin di saat kau sibuk menghadapi nenek siluman itu. Bahaya. Anakmu bisa celaka di tangan suami istri itu, Fang Fang. Dan rupanya aku harus turun gunung untuk membantumu. Fang Fang terkejut. Kalau gurunya sudah berkata seperti itu maka keadaan benar-benar dinilai serius. Tapi karena dia memang membutuhkan bantuan dan tekanan demi tekanan yang diterimanya selalu membuat dia tak tenang berpikir maka Fang Fang menyambut kelembira keinginan gurunya ini. Tapi tiba-tiba Mien Nio, kekasih gurunya yang baru, muncul. Ada banyak orang di bawah gunung wanita cantik itu berseru, gelisah. Kita kedatangan musuh, suamiku. Aku tak tahu siapa mereka tapi kau harus melihatnya. Dewa Metsukeranjang terkejut. Belum persoalan Fang Fang selesai tiba-tiba saja dia mendengar laporan itu. Telinganya bergerak-gerak dan berubahlah muka pendekar ini ketika jauh di bawah sana dia mendengar langkah kaki orang yang tak kurang dari 20 jumlahnya. Fang Fang juga mengerahkan pendengarannya dan pemuda ini terkejut karena dia mendengar derap langkah kaki yang ringan yang jumlahnya banyak. Dihitung-hitung, ada 23 orang, bukan main. Dan ketika gurunya bertanya dan Fang Fang menoleh maka pemuda itu meloncat bangun dan agak bergebar. Berapa orang yang kau tangkap? 23, Suhu. Aku menangkap gerakan kaki dari 23 orang yang berjalan mendatangi, naik ke puncak. Hektometer, bukan 23, tapi 25. Sang Guru membenarkan. Ajak subomu ini menjauh, Fang Fang. Sembunyikan di adik kaki gunung sebelah barat. Tidak Mien Nio, wanita itu berseru. Aku di sini siap membantumu, suamiku. Kalau aku disuruh pergi tak ada gunanya aku sebagai istrimu. Hektometer, bukan begitu. Dewa Matukeranjang tersenyum, menyentuh dan merangkul serta tiba-tiba menoto istrinya itu. Aku tak mau dipecah perhatianku, Mien Nio. Biarlah kau diantar muridku dan beristirahat dulu di sana dan tidak memperdulikan teriakan istrinya yang marah dan memaki-maki. Tiba-tiba Dewa Matukeranjang itu menyerahkannya pada Fang Fang. Kau bawa dia di tempat yang kemaksudkan itu. Setelah itu bantulah aku melihat keadaan. Fang Fang menerima. Dia sudah mendengar langkah kaki yang banyak itu berkelebatan mendaki gunung. Gerak atau kesur kaki mereka yang ringan dan enteng jelas menandakan orang-orang yang berkepandayan tinggi. Maka ketika gurunya berkata dan subonya itu sudah diberikan kepadanya tiba-tiba tanpa banyak cakap pemuda ini mengangguk dan berkelebat pergi. Dan begitu Fang Fang lenyap dan kakek itu tersenyum maka Dewa Matukeranjang pun bergerak dan lenyap meninggalkan rumahnya. Namun belum seberapa jauh tiba-tiba kakek itu berhenti. Di leher gunung, hampir di puncaknya tau-tau sudah berkelebatan bayangan orang yang demikian banyaknya. Dua puluh tiga orang telah mengepung dan mengurung kakek itu. Dan ketika Dewa Matukeranjang tertegun dan terkejut, melihat bahwa sebelas di antaranya adalah bekas istri-istrinya sendiri maka Sin Mausin Ni Anghoame atau Mei Mei sudah membentak dan menjeletarkan rambutnya. Cingbok, berhenti. Serahkan jiwamu. Kakek ini tertegun. Mei Mei, dan lain-lainnya itu ternyata bergabung dengan dua belas laki-laki yang berperawakan macam-macam. Ada tinggi ada pendek dan ada yang kurus serta gemuk, juga kekar. Kakek ini terkejut karena samar-samar dia mengenal orang-orang itu, sayang lupa-lupa ingat. Tapi ketika Bi Hwa dan Bi Giok juga membentak dan maju mendesingkan kiamciangnya maka dua nenek itu juga berseru. Benar, dan kali ini kau mampus, cingbok. Serahkan jiwamu secara baik-baik atau kami semua mencincangmu. Hektometer-hektometer kakek ini mengangguk-angguk, tersenyum. Kalian kiranya, Bi Gok, datang dengan sepasukan liar untuk mencari dan membunuh aku? Haha, bagus, tapi lucu sekali. Kalian menggelikan. Hektometer, apanya yang menggelikan nenek Lin Lin maju membentak. Tak ada yang menggelikan di sini, cingbok. Kau akan mati dan kami rajam. Barangkali kau kenal orang-orang ini. Hektometer, aku lupa-lupa ingat, seng kakek berterus terang, memandang dua belas laki-laki yang melotot padanya itu, tertawa dingin. Tapi kalaupun ingat tentu aku tak takut, Lin Lin biarpun kalian datang dibantu seratus siluman aku tak gentar, haha. Nenek itu mendelik. Mereka adalah Cap Jikwai Leong, cingbok. Dengarlah dan jangan tertawa. Dewa Matukeranjang terkejut. Tiba-tiba kakek itu menghentikan tawanya dan benar saja tampak terkesiap. Tapi begitu dia sadar tiba-tiba kakek ini tertawa lagi dan bahkan tergelak. Haha. Kiranya Cap Jikwai Leong, dua belas naga siluman. Wah, selamat datang, Cap Jikwai Leong, dan sekarang aku ingat siapa kalian. Kiranya tikus-tikus yang dulu pernah kuhajar, haha. Dua belas orang itu, Cap Jikwai Leong mengeram dan melotot. Memang mereka dulu pernah dihajar kakek ini dan tunggang-langgang. Mereka datang memang untuk menuntut balas dan kakek itu segera tahu. Tapi begitu Dewa Matukeranjang berseru mengejek dan tawanya jelas tidak memandang mata, sikap yang amat menyakitkan maka dua di antaranya membentak hampir berbareng. Cingbok, jangan pongah. Lain dulu lain sekarang. Kami bukanlah Cap Jikwai Leong pada belasan tahun yang lalu. Hektometer, dan aku pun bukan cingbok belasan tahun yang lewat. Eh, kau Dewa Leong KWI, naga pertama, bukan? Haha, ku ingat kau. Dulu pantatmu ku gebuk dan kau meraung-raung. Ah, gelihatiku, Dewa Leong. Tapi tak apalah. Kau dan adik-adikmu tentu datang untuk merasakan gebukan dariku lagi, tak apalah. Aku juga gatal dan kebetulan tanganku sudah lama tidak mengebuk pantat anjing. Siluman-siluman macam kalian tentu tak akan jerah kalau belum dihabisi. Nah, majulah, aku siap memberi pelajaran kalian. Jahanam dan TWA Leong yang maju dengan seruan panjang tiba-tiba membentak dan menghantam kakek itu. Di tangannya tercabut sebatang ruyung dan dengan ruyung ini dia menghantam si kakek. Tapi ketika Dewa Matukeranjang berkelebat dan kakek itu tau-tau lenyap, berada di belakang lawan mendadak yang lain berseru namun sudah terlambat ketika TWA Leong menerima sebuah tamparan ringan. Awas! TWA Leong menoleh. Dia baru mendengar angin tamparan itu namun terlambat. Orang ini menjerit dan tau-tau terdorong ke depan, roboh terguling-guling. Tapi ketika dia meloncat bangun dan ruyung di tangannya masih tergenggam kuat maka Dewa Matukeranjang mengangguk-angguk berkata tertawa. Haha, ada kemajuan, tapi tak seberapa. Eh, aku masih tak melihat dua temanmu yang lain. Lin-lin suruh mereka keluar dan tak usah bersemunyi. Hektometer, teman apa Lin-lin membentak? Di sini hanya ada kami, Cingbok. Tak ada yang lain seperti yang kau katakan. Ha, kalau begitu kau bohong. Rupanya harus ku keluarkan kalau tak mau keluar sendiri, serut dan Dewa Matukeranjang yang mencetik dua rumput alang-alang kebalik segerumbulan semak tiba-tiba membuat semua terkejut karena dua bayangan tiba-tiba memaki dari balik gerumbul semak belukar itu, menepis dan dua rumput alang-alang itu wancur. Dua orang berkelebat dan melayang turun. Dan ketika yang seorang tertawa nyaring dan menggelogok arak dari sebuah buli-buli kulit maka yang lain, seorang nenek berpakaian hitam berpita merah melengking dan memaki. Cingbok, kau tua bangka Jahanam. Memang benar, inilah kami. Nah, apa katamu dan mau apa kalau kami berdua sudah keluar? Dewa Matukeranjang mundur selangkah. Dia tak menyangka dan rupanya terkejut oleh hadirnya dua lawan terakhir ini, terbukti kakek itu terbelalak dan membuka mat selebar-lebar. Tapi begitu dia sadar dan dapat menguasai diri, tertawa bergelak, kakek ini tiba-tiba berseru nyaring. Wah-wah, kiranya oke tuh KWI dan si Kuda Binal. Airh, selamat datang, Kuda Binal. Dan selamat bertemu lagi dengan suamimu yang pemabok itu. Haha, kiranya inilah dua orang yang bersembunyi itu. Masih licik dan curang. Hektometer, tentu kalian yang menghasut mereka semua ini hingga datang kemari. Heh, aku terus terang perbuatanmu, oke tuh KWI. Dan sekarang aku tahu apa yang terjadi di balik semuanya ini. Haha, oke tuh KWI, si setan judi tertawa nyaring, menggelogok araknya hingga cegeluk-cegeluk. Kau tua bangka masih tajam pendengarannya, cingbok. Sungguh aku kagum. Tapi aku tak membawa orang-orang ini, justru merekalah yang minta aku mengawal. Aku tak membawa itu